Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di Time Out Terik bisa langsung DM gue aja di Instagram Dan berikutnya, gue dari pagi sudah download Udah upload untuk interview gue bersama Jomor Johnson Menurut gue ceritanya sangat inspirational sekali Dan of course, dia cerita tuh Dia bilang apa kebacanya Bima Perkasa Jogja kemarin ini Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan sampai ketinggalan video tersebut Kalian langsung nonton nih, abis selesai nonton Time Out hari ini Dan terakhir, gue nanti kini akan livestream untuk West Bandit Solo Melawan Satri Muda Pertamina untuk IBL semifinal playoff Gue harapkan gue kuat sih, gak ngantuk Tadi gue udah minum kopi ya, jadi harus sih kuat Karena itu akan mainnya sekitar jam 2 pagi di Los Angeles Jadi bagi kalian yang ingin join, please feel free Dan bisa ngobrol-ngobrol dengan gue nantinya Saat pertandingan tersebut berjalan Dan karena kita akan ngomongin tentang comment of the day Dimana datangnya dari Overthink Overthink bilang bahwa Trae Young is balding and then Caruso will be like first time Gue ini lumayan lucu sih, gue ada apa sih joke-nya sih Untuk comment ini So thank you so much untuk Overthink for the comment And of course thank you so much semuanya Yang sudah setiap harinya setia banget untuk nonton Time Out Dan juga sudah meninggalkan komentar-komentar kalian I really appreciate your support Oke guys, kalau gitu langsung kita masuk ke Time Out hari ini Lakers nih keliatannya udah mulai ya Back to having fun Dan juga udah berulai berani nih Main-main di series kali ini Dan of course they are taking control of the series setelah hari ini menang 109-95 atas Phoenix Suns Karena ini mereka unggul 2-1 di Best of 7 Series ini Jelas, momen yang paling keliatan mereka back to having fun Adalah saat LeBron James Senyum-senyum Dijaga mantan teammate-nya Yaitu Jay Crowder Abis itu disikat sama dia ya Drive baseline And he finish it with A tough reverse layup Dan ya, kalau orang yang lu jaga udah ketawa-tawa It's over for you, bro And of course Yang paling ngeselin adalah AD2 ya AD2 di Best ngikutin Niru-niru gerakan nih LeBron James And I bet The whole Lakers bench was talking shit To Jay Crowder saat itu sih And Jay Crowder juga Selama series nilai gue He talks a lot of shit Padahal dia nembak tripod-nya ancur banget Setau gue tuh gak salah dia 2 dari 20 Di 3 game pertama ini dan hari ini pun Dia 1 dari 7 3 poinnya So For someone Who hasn't Who hasn't Who had Who hasn't shot the ball really well He shouldn't be talking shit like that Menurut gue ya And ya, tapi Anthony Davis hari ini Led the way for the Los Angeles Lakers Dengan 34 poin And LeBron James juga selesai dengan 21 poin Gue hari ini ngeliat AD2 sih Serem banget ya Yang pertama mukanya disikut Sama Dian Reighton Abis itu beberapa kali Jatuh terus pincang-pincang Jalannya gue tuh Ngeri AD cedera lagi Tapi hopefully he'll be okay Tapi tadi pasti AD Dominant sekali Di quarter ke 3 Gila man Ethan udah ngejar Sana ngejar sini Tetep aja man Dia gak bisa Jaga si Anthony Davis And Anthony Davis Score 18 poin Di quarter ke 3 Tadi Dan AD pun bilang bahwa LeBron Still has another gear to go to Wah gila ya LeBron udah Menurut gue hari ini Penampilannya dia Bagus banget Dia sangat agresif sekali Malah kemarin baru kita bahas ya Kalau LeBron di game 1 ke game 2 Dia kayak agak pasif gitu Karena kayak Angklenya masih sakit Tapi di game kali ini Ini adalah the most Agresif LeBron I've seen In the first 3 games And of course Kalau dia beneran ada gigi berikutnya Dila LeBron bakal si jago apa Nanti ya Tapi pasti LeBron tuh kayaknya Emang sengaja Suka kalah ya Di game pertama ya Just to see what What Dumb things Dumb things That people can come up with Untuk naratifnya Los Angeles Lakers Dia kayak enjoy aja sih Tapi hari ini men Bener-bener Dia Take control the game And of course Dia dominikan si Phoenix Sus Dan ya Kalau dia lagi agresif itu Si Phoenix Sus Itu bener-bener gak punya jawaban Untuk LeBron Either they foul him Or they gonna get scored on Atau mungkin LeBron Akan duel A double team Dan satu pemain Ada yang open Untuk 3 point gitu Jadi Bener-bener Kalau LeBron udah serius And yeah Just give us Light as fuck Untuk game ini Dia bener Unstoppable banget sih And Schroeder ini juga Membantu banget Untuk Los Angeles Lakers Terutama dengan offensenya dia Dia selesai juga dengan 20 point Tapi terakhir memang Booker tuh parah banget Nanti itu That's not a basketball play Dimana dia mendorong Denny Schroeder But Denny Schroeder Untungnya He's okay Dan juga yang pasti Dia langsung push up Setelah itu ya But That wasn't a basketball play Dan dia bener-bener Pantes banget sih Untuk DJI Dari pertanyaan ini Dan memang Dia frustasi banget lah ya Kita tau Dia nembaknya 6 dari 19 Tadi kok gak Seinget gue Dia frustasi banget sih Sama Defensive Lakers And Defensive Lakers Unbelievable Yo 95 point Mereka menahan Si Phoenix Sus Hari ini Dan bener-bener Mereka tuh mainnya Kayak 90s basketball ya Badannya besar-besar Saiznya Dan juga yang kedua Mereka physical sekali And Chris Paul Hari ini main 27 menit Lumayan banyak menurut gue Tapi Of course Dengan ada cedera Shouldernya Dia pemain yang berbeda Bahwa sekarang sih For the Suns Untuk punya chance ya To have a chance To come back In the series Ya mereka harus Memiliki CP3 Yang pasti di lapangan Karena kalo gak ada CP3 Itu kayaknya Emotionnya Pada pemainnya Suns itu Gak bisa di check Menurut gue gak bisa ada yang Gak bisa control gitu Jadi Banyak yang frustasi Terus mainnya jadi Hancur Lebur Tapi CP3 sih Memang kayak shoulder-nya sih Sakit banget ya Itu kenapa dia gak bisa main Terlalu banyak Tadi pun Pas lagi nembak free throw Kayak keliatan deh Wah dia tuh emang terganggu Sekali sama shoulder-nya Tapi pasti rebound Rebound-nya Di game berikutnya Mereka harus bisa menang sih Seperti di game pertama Karena di game pertama doang Mereka pun menang Rebounding battle-nya mereka Hari ini pun mereka Di out rebounded Sama Lakers Itu 51-35 Dan untuk Suns Seperti biasa Yang paling bagus mainnya adalah Dia Andre Ayton Dengan 22 poin Dan juga 11 ribuan Jadi itu adalah Sedikit ulasan gue Dari pertanyaannya Lakers Lawan Suns Sekali kita akan pindah ke Denver Nuggets Lawan Portland Dan juga game-nya Seru sekali Sampai di quarter keempat Tadi di quarter keempat Battle of Carmelo Anthony Dan juga Austin Rivers Tapi yang pasti Nuggets Berhasil ngambil Home court advantage-nya Mereka lagi Setelah menang 120-115 Yoke Man MVP MVP Gila sih deh Tampil juga gokil 36 poin 11 rebound Termasuk terakhir Tadi putback Dari miss free throw-nya Monte Morris Untuk memastikan Kemenangannya Denver Nuggets Hari ini Tapi jelas Hero-nya Hari ini adalah Austin Rivers Di quarter keempat Di mencetak 16 Dari 21 poinnya dia Yang tadi terakhir Jelas ada Dan Embak ya 3 poin di depannya Damien Lillard Untuk memastikan juga Ataupun juga memberikan Ungkong gulat Untuk Denver Nuggets Tadi di akhir Quarter keempat Rivers tuh Gerakannya Kalau kalian Bayangin Atau kalian Imagine Apa ya Kalau kalian pikirkan Itu gerakannya sama loh Dari dia High school mixtape Kita tau dia High school si Gila banget ya Mistape dari dia High school Lalu ke Duke Gerakannya sama ya Hezi Lalu between the leg Abis itu dia Step back Tapi gak ada yang bisa jaga Di NBA tetep aja Tapi gue yakin Di scouting report ada Cuma Man Unstoppable banget Dan kalau memang Austin Rivers bisa konsisten Kita tau Orang ini tuh Man Nuggets tuh Lucky banget To have him On the roster Karena menurut gue He play with his heart Man Gue juga bingung Kenapa gak ada yang Mau pick up dia Dari free agency Kemainnya Sampai Nuggets tuh Mungkin last minute Banget pick up dia So yeah They're lucky To have him Dan of course Hari ini Facundo Campazo Juga jago Mainnya 11 poin 8 rebound Dan juga 8 asif I love his game Dari Portland Hari ini Damian Ler 37 poin CJ McCallum 22 poin Tapi emang Mereka gak bisa Make their Open 3 point shot Sayang banget Mereka dapet Banyak banget A good look From 3 poin Tapi gak masuk Jadi itu kenapa Mereka kal sih Hari ini Menurut gue 14 dari 45 3 poinnya Damian Ler 5 dari 16 Walaupun He played really well Menurut gue Tadi kalau dia masukin 2 lagi 3 poin Mungkin Portland Bisa menang Tadi ya So yeah Next game They have to hit 3 poin shot Apalagi mereka mainnya Di home ya Harusnya They are familiar With the rim And best strategy From Terry Stotts At the end Menurut gue Dimana Dia menaruhnya Carmelo Ataupun juga Robert Covington Untuk jaga Jelas 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 Langsung Fisting Banget Jadi Pasti Jaga Sama 2 pemain Itu So They need to be Smarter Juga Untuk Di game Dikuti Bisa Kenting Jokis Jokis Ini Kalau gak Bisa Kenting Udah Pasti Nuggets Akan Menang Biasanya Dan Terakhir Ada Milwaukee Bucks Hari ini Yang Getting Closer Untuk Sweep Miami Heat Dimana Hari ini Menang 113 84 Bring out The Broom Dominant Dominant Milwaukee Milwaukee Bucks Chris Middleton Top Scorer 22 Poin Drew Holiday Upgrade Banget Pokoknya Dari Eric Bletso 19 Poin 12 Asis Bucks Setiap Game Ngomong Itu Selalu Ngomong Kayak Drew Holiday Upgrade Dari Eric Bletso You guys Been saying That shit For the Whole Season I Know Kalo Half Court Offense Bucks Jauh Lebih Bagus Di Tangannya Drew Holiday Dan Yanis 17 Poin Dan 17 Ribon Heat Tricked Us Into Thinking This Was Gonna Be A Great Series After Game 1 Ternyata Di 2 Game Berikutnya Di Disikat Abis Tapi Emang Saat Gua Lihat Di Game Pertama Kan Seperti Gua Milwaukee Cuma One shot Yaudah Pasti Lek Menunjukkan Menurut Gua Bam Ad Bayu Duh He Missing Person In This Series Menurut Gua Tetap Main Passive And Defensively He Didn't Do Anything Menurut Gua Untuk Miami Hit Mali Jimmy Butler Gua Tari Keleten Campe Wata He Does Everything On The Court For Miami Hit Taylor Vero Not Good Grand Drug Not Good So Ya I Think Serius Over Man Harusnya Sweep Menurut Gua And Tadi DT&T Lucu Baet Dimana Dikasih Short Clock Saat Yanis Lagi Free Trong Yanis Lama Baet Gemas Gw Ngeliatin Nek Kayak Bro You Gotta Take That Long To Shoot Free Trong Tapi Yang Lucu G Adalah Fans Yang Kutu Kutu Down Untuk Yanis Tadi Free Trong Berapa Lama So Itu Menurut Menurut Gua I Think They Gonna Get Sweep Harusnya In The Next Game Dan Sekarang Kita Masuk Beberapa Berita Basket Lain Itu Tadi Cukup Beritanya Dari NBA Pertama Wah Gua Rame Nih Ada Beberapa Orang Yang DM Gua Tentang Doc Herring Junior Mantan Pemain Challenge Indonesia Point Guard Yang Salah Yang Terbaik Menurut Gua Di ABL Kemarin Ini Dia Jago Bang Scoring Bisa Passing Bisa Defensi Juga Unbelievable Bang Gua Dan Kabarnya Dia Ngepost Instagram Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Bermain Untuk Tim Nasional Syria Wah Ini Sangat Penarik Tapi Gua Gak Familiar Dengan Tim Nasional Syria Yang Pasti Mereka Mereka Pemain Yang Bagus Banget Dan Juga Floor General Banget Hopefully One Day Semoga Dia Bisa Main Melawan Tim Nasional Indonesia Gue Yakin Banget Faces CLS Yang Kangen Melihat Dog Herring Junior Bermain Basket Lalu Berikutnya Kita Harus Membahas Tentang Tim Nasional Putri Kita Sedang Berjuang Di FIBA 3x3 Olympic Qualifying Mereka Bermain Dua Kali Melawan Amerika Dan Jerman Dua Tim Yang Berat Banget Mereka Kalah Di Dua Pertandingan Ini Menurut Gua Mereka Mendapatkan Pengalaman Yang Luar Biasa Sekali Apalagi Satalan Tim Amerika Dimana Isinya Pemain WNBA Kira-kira Kira-kira Yang pertama Jelas Kelsea Plum Yang Main Kelsey Plum Mantan Number One Pick Untuk Tahun 2017 WNBA Draft Untuk Las Vegas Asus Juga Jadi Ini Jago Banget Lalu Tiga Pemain lainnya Jago Dua Kau gak Salah Itu Juga Merupakan First Round Pick Nomor Empat Dua-duanya Kau gak Salah Di Tahun Yang Berbeda Di WNBA Jadi Ini Gua harapkan Pemain-pemain Muda Tim Nasional Putri Kita Yaitu Ada Tari Ada Lea Kahol Ada Nata Nia Orville Bener kan Namanya Lalu Juga Ada Ayu Ayu Yang Baru Sembut Dari Cider Seinget Gue Kau Tim Nas CW Gue Masih mencoba Untuk update Gue gak Gitu Hafal Banget Karena Basket Putri Kita Udah Lama Gak Bertanding Gua harapkan Si Akan Ada Kompetisi Untuk Basket Putri Kita Sebentar lagi Kangen Juga Melihat Mereka Bertanding Banyak Talenta Talenta Yang Bagus Jadi Gua harapkan Empat Pemain Ini Bisa Tau Standar T Standar WNBA Itu Seperti Apa Agar Mereka Kedepannya Pun Juga Bisa Memotivasi Dirinya Terus Untuk Bisa Semakin Baik Lagi Jadi Ini Merupakan Pengalaman Yang Gak Akan Terlupakan Untuk Mereka Kapan Lagi Di Sesuatu Lapangan Sama Kelsey Plum Gila Beruntung Banget Menurut Gua Mereka Sih Adalah Empat Pemain Yang Sangat Beruntung Dan Gua Mereka Juga Foto Dengan Tim USA Gua Mereka Ini Pengalaman Yang Sangat Berharga Untuk Masa Depannya Basket Putri Kita Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Tim Basket Putri Indonesia Oke Berikutnya Kita Pindah Keprediksi Hari Ini 3-0 3-0 Gila Men Hoki Ternyata Prediksi Gua Bener Semua Kemarin Tapi Ada Tiga Game Dan Pastinya Kita Mau Nonton Hawks Lawan Nix See you in The Katanya Si Trey Yang Kemain Tapi Gatau Kenapa Feeling Gua New York Besok Ngambil Game Ketiga Jadi Gua Memilih New York Plus 4 Dan Berikutnya Boston Boston No Hope Lawan Brooklyn Nets Walaupun Main Di Home Tapi Kehilangan Jillian Brown Itu Sangat Kehilangan Sekalilah Untuk Berpengaruh Dengan Permainannya Boston Celtics Dan Gua Belum Baca Gua Jujur Belum Lihat Status Untuk Jason Tidam Kita Tau Matanya Kecolok Gua Belum Tau Apakah Dia Bisa Bermain Tidak Tapi Seharusnya Bisa Main Untuk Boston Celtics Tapi Aroma Aromanya Mereka Bisa Kena Shoot Juga Nih Kayaknya Miami Hit Jadi Gua Akan Memilih Nets Besok Minus 7 Setengah Dan Terakhir Clippers Gua Bisa Menang Nih Besok Nih Kalo Gua Yakin Clippers Akan Menang Yakin Gua 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 Percaya Diri Untuk Tim Kesayangan Gua Karena Mereka Harus Find A way Harus Find A way To Shut Down Si Tim Hardway Junior Karena Menurut gua Yang Has Been Hurting Them In The Quarter Dengan 3 Point Dia Jadi Luka Tidak Gitu Wangi Di Quarter Keempat Setau Gua Dia Hanya Dua Dari 12 Selama Di Dua Game Pertama Untuk Quarter Keempat Jadi Yang Berbahaya Tim Hardway Junior Jadi Gua Harapkan Besok Clippers Will Pay More Attention To Him Especially In The Quarter Jadi Tetap Gua Membelas Clippers Gua Untuk Menang Dengan Clippers Minus Dua Jadi Itulah Tiga Prediksi Gua Sekarang Kita Pindah Ke Top Shoes Yang Pertama Lebron James Yang Pake Lebron 13 Ambassador Ambassador Ini Keren Warna Ungunya Dan Ada Calon Rookie Di NBA Musim Jalen Green Bergabung Dengan Adidas Adidas Pinter Pintar Pemain Calon Bintang Dan Terakhir Lihat Outfit Devin Brooker Moodenya Rapi Kantor Enak Fashion Top Pertama Pertama Lebron Wesley Matthews Touch Earth And Hit The Mid Range Jump Shot Lalu Berikutnya Ada Damon Lillard Yang Cuts To The Lane And Goes Up For A Big One Handed Slam Dan Terakhir Who Said 82 Doesn't Play D Draman With The Big Block Devin Booker And Terakhir Player Of The Player Of The Go Milih Nikola Jokic Dengan 36 Poin 11 Ribbon Dan Juga 5 Assis So Time Out Gang That's A Wrap For Today Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Comment Dan Jangan Lupa Untuk Kasih Like Video Ini Once Again Time Like Seperti Biasa Thank you So Much For Amazing Support Tiap Harinya Gue Semangat Banget Untuk Ngomongin NBA Dan Berita Basket Apapun Hopefully You Setia Dengan Time Setiap Harinya Thank You Guys For Watching And I Will See You Guys Later Peace Out Time Time Terima kasih.